Sejak dibuka pada 3 Oktober 2017 baru, Partai Perindo yang telah mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Manukwari. Namun berkas pendaftaran Partai Perindo yang diserahkan sening-siang kemarin dikembalikan pihak KPUD karena data sipong dan hard copy salinan KTA dan KTP elektronik belum lengkap. Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 telah dibuka oleh KPU Manukwari sejak tanggal 3 Oktober lalu. Hingga kini baru Partai Perindo yang melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten Manukwari Senin 9 Oktober tepatnya pukul 1 siang kemarin. Demikian disampaikan Komisioner KPUD Kabupaten Manukwari Aplena Romakeu kepada Kasori Channel. Aplena mengungkapkan walau Partai Perindo telah mendaftar di KPUD Kabupaten Manukwari namun pihak KPUD mengembalikan berkas pendaftaran karena setelah dilakukan verifikasi data disipol dan hard copy berupa salinan KTA dan KTP elektronik anggota parpol yang diserahkan rupanya terdapat berkas yang belum lengkap sehingga pihak yang mengembalikan berkas pendaftaran untuk dilengkapi. Selain Partai Perindo, hingga pukul 11 selasa siang belum ada partai lainnya yang melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten Manukwari. Baru Perindo yang datang untuk menyerahkan cara dukungan tetapi kemarin setelah kami lakukan pencocokan dengan data yang ada disipol dan juga hard copy yang diserahkan ada hal yang harus dilengkapi oleh teman-teman Partai Perindo. Perindo, untuk itu kemarin kami KPU Kabupaten Manukwari mengembalikan berkas syarat dukungan yang diberikan. Lebih lanjut, Aplenya menambahkan, selama masa pendaftaran, beberapa partai politik aktif berkonsultasi maupun konsolidasi terkait persiapan penyerahan syarat dukungan sehingga pada saat menyerahkan ke KPUD tidak lagi dikembalikan. Sejauh ini partai politik yang telah melakukan konsultasi ke KPUD Manukwari sebanyak 6 parpol seperti Partai Solidaritas Indonesia PSI, Perindo, P3, PAN, Partai Rakyat, dan PDS. Ada sekitar 6 parpol yang sudah datang untuk berkonsultasi dari dalam pelayanan health care sudah ada 6 parpol. Ya, baik yang datang itu sudah dari PSI, kemudian Perindo sendiri, terus kemudian dari P3, dari PAN, terus dari Partai Rakyat, dan Partai PDS. Seperti diketahui, pendaftaran penerimaan syarat dukungan melalui partai politik yang telah dibuka secara serentak oleh KPU berlangsung sejak 3 hingga 15 Oktober 2017, mulai pukul 8 hingga 16 sore. Sedangkan pada tanggal 16 Oktober, KPUD membuka pendaftaran dari pukul 8 hingga 12 malam. Martinus Mayor mengabarkan.